Bisa berkurban setiap tahunnya adalah impian setiap umum muslim. Namun, bagaimana cara berkurban ketika masa pandemi COVID-19 dan bagaimana daya beli masyarakat terhadap orang kurban? Berikutnya. Meski pandemi COVID-19 masih terjadi, tapi minat masyarakat untuk berkurban pada Idul Ahdha 1441 Hijriah cukup tinggi. Buktinya, permintaan hewan kurban dari masyarakat terus meningkat. Kak, bagaimana penjualan hewan kurban di masa pandemi ini, Kak? Tetap ramai atau sepi? Tetap ramai. Sampai sekarang sudah pesanan? Kalau sekarang sudah tiga trip, ini masuk sekitar 160an. Ini masih ada banyak siswa lagi, sekitar 20an lebih lagi. Hanya saja untuk berkurban tahun ini ada ketentuan khusus yang harus dipatuhi masyarakat, yakni menerapkan protokol kesehatan yang ketat, salah satunya menjaga jarak, tidak berkurumun, dan memakai masker. Nah, sebenarnya sama saja. Cuma bedanya zaman masa pandemi ini harus memperhatikan porkes itu. Oh, protokol kesehatan ya? Iya, itu saja yang perlu diutamakan. Yang motongnya pakai mentah hati protokol kesehatan, dan bagusnya jangan dipagi kupon, tapi diantar, jangan berkurumun. Kemudian laksanakan peraturan porkes. Protokol kesehatan diterapkan pada proses pemilihan hewan kurban, penyembelian dan pengelolaan, hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat. Dan ingat, masyarakat juga harus memperhatikan standar pemilihan hewan kurban yang memenuhi persyaratan syariat Islam. Seperti jantan, gemuk, cukup umur, sehat, dan tidak cacat. Tim Harian Pagi Lingopos Channel mengabarkan.